Pemirsa mobil mantan anggota DPR RI Wao Denur Zainab dirusak sekelompok orang tak dikenal saat berada di parkiran di kawasan puncak Kabupaten Cianjur. Kejadian tersebut pun terekam kamera pengawas. Beginilah aksi sekelompok orang tidak dikenal saat memasuki parkiran pusat perbelanjaan di Jalan Raya Puncak, Cipanas, Kabupaten Cianjur. Di dalam rekaman pengawas tersebut terlihat lebih dari 10 orang dengan beringas merusak mobil Wao Denur Zainab, mantan anggota DPR RI periode 2014-2019. Dengan menggunakan batu dan senjata tajam, mobil bernomol D99OD dirusak pada bagian depan dan samping mengakibatkan kaca mobil pecah. Sang sopir yang berada di dalam mobil langsung menyingkirkan mobil dari amukan para pelaku. Kejadian pengrusakan tersebut tidak jauh dari Maposek Pacet. Menurut korban, dirinya merasa tidak punya musuh dan tidak mengenal para pelaku tersebut. Namun sebelum kejadian, dirinya dan rekan-rekan berada di satu mobil melintasi jalur puncak 2 di Desa Batu Lawang, Kecamatan Sukaresmi, saat melintasi perkebunan banyak sekelompok orang dengan membawa potongan bambu, mengambil memfoto dan memvideo mobil korban yang sedang melintas. Tak lama setelah itu, mobil korban dibuntuti oleh sekelompok orang tersebut hingga melakukan pengrusakan. Mereka jumlahnya berapa banyak waktu ada di sana? Banyak sekali. Banyaklah di atas 10 orang. Kanan, kiri itu ada beberapa orang. Banyak-banyak. Emang jalan itu sepi ya? Cuma ibu aja waktu itu? Oh tidak, ramai sekali. Jalan umum. Cuma fokusnya itu ke mobil ibu waktu itu? Makanya saya juga menjadi aneh. Cuma karena kita tidak berbuat sesuatu dan kita merasa tidak ada urusan dengan mereka. Sementara ini dari kepolisian, kita sudah melakukan pemeriksaan terkait korban maupun saksi-saksi yang mengetahui kejadian. Kemudian kita juga sudah melakukan olah TKP untuk mengecek tempat kejadian perkara, mencari bukti-bukti dan saksi yang mempertahui. Dan memang kita dapatkan bahwa di mobil tersebut ada benda-benda yang memang diperlukan orang lain melakukan pengrusakan seperti batu dan benda-benda tajam lainnya. Kita pun juga sudah mengecek CCTV di lokasi untuk menentukan tempat. Sementara itu Satreskrim Pores Cianjur saat ini masih mendalami kasus tersebut dengan mengumpulkan barang bukti yakni rekaman CCTV dan meminta keterangan saksi. Heristiawan, Bandung TV